Intro Di Bruneo dan Gralis terpental, pemain muda Madrid masuk klub 100 juta plus. Awal 2022 ditandai dengan perubahan bandrol sejumlah bintang lapangan hijau. Ada sejumlah bintang yang bandrolnya melejit, ada juga yang anjelok. Perubahan ini berdampak pula terhadap komposisi pemain yang masuk ke dalam klub 100 juta plus. Klub ini berisi pemain-pemain dengan bandrol 100 juta euro ke atas. Ada dua nama yang terpental dari klub saat ini, mereka adalah Gralis dan Kevin de Bruneo. Dua penggawa Manchester City ini sama-sama mengalami penurunan bandrol. Sementara Vinicius Junior membuat kejutan dengan lonjakan bandrolnya, penggawa Real Madrid ini mengalami kenaikan pesat dalam bandrolnya yang merangsak ke dalam daftar elit klub 100 juta plus. Siapa saja pemain yang menjadi anggota klub 100 juta plus saat ini? Simak artikel berikut ini. Di peringkat ketiga, dalam daftar pemain yang masuk ke dalam klub 100 juta plus saat ini ada nama Vinicius Junior. Pemain Real Madrid tersebut di taksir memiliki bandrol sebesar 100 juta euro. Dengan bandrol tersebut, Vinicius berstatus sebagai pemain termahal Real Madrid. Selain itu, winger Brazil berusia 21 tahun tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal di Premier League. Terima kasih telah menonton! Jelang El Clasico Carlo Ancelotti Tamaura Madrid Arogan Pada depan, Real Madrid bakal menyambangi markas musuh pembunyutan mereka, Barcelona, pada laga Piala Super Spanyol. Laga klasik El Clasico kali ini menempatkan Madrid sebagai unggulan. Berkaca pada performa mereka sejauh ini, namun Carlo Ancelotti Tamao Jebawa. Mesim ini, Barcelona dan Madrid sudah pernah bertemu, yaitu diajang La Liga Spanyol pada 24 Oktober 2021 silam. Pada pertemuan pertama yang digelar di Game 0 itu, Madrid sukses merebut 3 poin lewat kemenangan tipis 2-1. Meski demikian, ada beberapa pemain Los Blancos yang masih harus dipastikan bisa ikut dalam rombongan skuad ke Katalan. Mereka adalah Mariano dan juga Gareth Bale. Keduanya harus melakukan tes kesehatan terlebih dulu sebelum dipastikan bisa ikut dalam tim. Barcelona akan selalu jadi rival kami. Kami mungkin secara teori adalah tim yang difavoritkan, namun segalanya akan ditentukan di atas lapangan nanti. Kami memulai dari 0-0, dan kedua tim nanti akan memberikan segalanya. Jelas Ancelotti seperti yang jelasnya dari laman resmi tim. Ini adalah kompetisi yang penting dan jadi kesempatan pertama untuk kedua tim memenangkan sesuatu di musim ini. Tidak peduli kami favorit atau tidak saat ini, kami harus mengecek lagi soal Mariano dan Bale. Sementara Carvajal dan Jovic sudah dites negatif dan akan ikut dalam skuad tambahnya. Benzema Bangga bisa tembus 301 gol. Setelah mencetak 301 gol, Benzema terus memperkecil jarak dengan mereka yang berada di depannya dalam daftar pencetak gol klub. Saat ini dia hanya 7 gol untuk berbagi tempat podium dengan 308 gol Alfredo Di Stefano. Tetapi memiliki sedikit lebih jauh untuk menyamai rekor milik Raul Gonzalez, 323 gol. Sedangkan Cristiano Ronaldo jelas di depan dengan 451 gol untuk Real Madrid. Saya bangga mencapai angka ini di klub ini. Itu membuat saya sangat senang karena bagi saya klub ini adalah yang terbaik di dunia. Kami bermain sangat baik hari ini katanya sebagaimana diberitakan Tribal Football. Setelah kekalan melawan kita, kami menang di piala dan kami menampilkan penampilan yang bagus untuk para penggemar hari ini. Itu bahkan di bebok pertama, tidak ada pertandingan yang mudah lawan juga ingin menang. Tetapi pada akhirnya kami berhasil melakukannya. Menang dan itu akan terpenting bagi kami. Ini adalah angka yang sangat penting. Jika kami dapat membantu tim dengan gol dan asis, kami akan melakukannya di setiap pertandingan. Saya selalu merasa baik dengan Vinicius Junior dan saya di sini juga membantunya. Dia punya potensi besar, dia bisa naik lebih tinggi dan dia pemain yang fantastis bagi kami. Dia banyak membantu kami. Kami harus terus seperti ini, saya pikir kami pantas menang tambahnya. Sindir penalti Real Madrid di Twitter, Valencia terancam sanksi. Los Jaya nampaknya tidak terima dikalahkan dengan skor telak 1-4 oleh Los Blancos di Stadio Santigubrabeu semalam. Setelah Real Madrid dihadiahkan penalti pada menit ke-43 yang kemudian sukses ditunaikan oleh Karim Benzema. Keluar rumah kemudian mencetak 3 gol lagi. Lewat Vinicius Junior mencetak 2 gol dan Benzema juga melengkapi cetetannya dengan gol keduanya pada menit ke-88. Selagi gol balasan dari tim tamu datang dari Gunkalo Guedes pada menit ke-76. Skornya memang telak, namun tanpa gol pembuka Benzema mungkin hasil akhir akan jauh berbeda. Dan Valencia pun memprotes tindakan wasit dengan mudahnya memberikan penalti kepada Madrid. Sebab kejadian tersebut memang meragukan karena Kasmiro hanya mengalami kontak minim. Dan sang gelanang tidak pernah menguasai bola. Setelah insiden tersebut, admin Twitter Valencia mencak-mecak di media sosial bergambar burung biru tersebut. Mencuit, perampokan di Madrid mulai terlalu sering terjadi. Selagi mencolek akun Twitter serial kriminal populer di Netflix. Sebagai informasi, La Chassa de Papel juga merupakan serial tentang perampokan bank yang terkenal. Dan memang mengambil latar belakang di ibu kota Spanyol Madrid. Sedangkan yang dimaksud oleh admin Losche adalah perampokan di atas lapangan. Yang tentunya menyinggung para fans Los Blancos. Derasi dari Football Espana, Federasi Sepakbola Spanyol akan memeriksa kembali insiden ini di komite kompetisi. Jika memutuskan ada pelanggaran dari cuitan tersebut, maka klub berlogo kelelawar tersebut bisa disangsi di antara 601 hingga 3.005 euro. Terima kasih telah menonton!